Pemirsa Eagle Institute Indonesia sebagai salah satu lembaga edukasi dan pengembangan film dokumenter di Indonesia kembali menyelenggarakan Eagle Award Documentary Competition di tahun ini yang memasuki tahun ke-15 penyelenggaraannya di Indonesia. Dan untuk tahun ini, tema atau permasalahan yang diangkat adalah terkait dengan bakti untuk Indonesia secara spesifik ini berkaitan dengan aksesibilitas komunikasi dan juga kemajuan dari teknologi informasi di seluruh pelosong negeri. Dan yang tidak kalah spesial juga bahwa Eagle Institute Indonesia di tahun ini menggandeng sejumlah stakeholder salah satunya adalah Bakti Kominfo yang diharapkan film-film dokumenter yang dihasilkan di tahun ini bisa menginspirasi masyarakat luas. Lantas seperti apa teknis penyelenggaraannya kita akan bahasnya pagi ini bersama dengan Dirut Bakti Kominfo Bapak Anang Ahmad Latif. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Dan juga Ketua YSN Eagle Institute Indonesia Ibu Kiyun. Selamat pagi Ibu Kiyun. Selamat pagi. Baik, mungkin saya pertama mau ke Pak Anang dulu. Pak Anang ini temanya adalah Bakti Untuk Indonesia secara spesifik tadi sudah saya jelaskan terkait dengan aksesibilitas komunikasi dan juga kemajuan teknologi informasi. Kenapa kira-kira permasalahan ini yang ingin diangkat, yang ingin disampaikan ke Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kami berkolaborasi ya dengan operator baik itu BUMN maupun swasta untuk menyelesaikan semua persoalan konektivitas khususnya di sektor telekomunikasi. Namun ternyata ada 10% desa dari 80 ribu desa yang secara bisnis itu tidak layak atau tidak visibel untuk dijalankan oleh BUMN maupun swasta. Ini yang masih jadi PR berarti Pak ya? Ini yang masih jadi PR. Nah PR ini akhirnya dikerjakan menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah inilah kenapa sejak 2015 ya kami dengan tentunya kabinet barunya Pak Jokowi berstrategi bagaimana secepat-cepatnya menyelesaikan persoalan konektivitas ini. Oke, kenapa memilih menyampaikan pesan ini melalui jalur film Pak kira-kira? Ada perspektif khusus mungkin? Kebenaran saya penikmat film ya. Jadi berbeda dengan media lainnya, entah itu berita maupun lewat cetak konektronik, film memiliki kekuatan tersendiri ya. Story-nya bisa lengkap dari awal sampai akhir. Dan satu hal yang tidak dimiliki dengan media lain, film itu bisa menyentuh emosional kita. Nah itulah sebenarnya keinginan kami yang mungkin selama 3 tahun ini kami fokus pada bekerja. Ya, padahal apa yang kami kerjakan mewakili ya hasil pemerintahan selama ini dan saya kira rakyat perlu tahu apa yang dilakukan pemerintah selama ini khususnya di sektor telekomunikasi. Sisi humanisme dan emosional itu yang ingin juga disampaikan kepada masyarakat. Saya mau ke Bukian Bu. Ini akhirnya kolaborasi terjadi antara Eagle Institute Indonesia dan juga Bakti Kominfo. Sampai terciptalah tema Bakti untuk Indonesia. Ini bisa dijelaskan secara spesifik. Maksudnya atau pesan yang ingin disampaikan Bakti untuk Indonesia ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya setiap tahun Eagle Institute itu mengangkat tema yang berkaitan dengan keindonesiaan. Jadi dengan Bakti ini, Bakti Indonesia ini berarti kita mendorong masyarakat untuk lebih mengerti permasalahan di Indonesia. Jadi dengan hal demikian mereka didorong untuk berbuat sesuatu untuk berbakti kepada Indonesia. Nah, berbakti itu kan berbeda-beda ya maknanya. Mungkin bisa melalui karya-karya yang mereka kembangkan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dengan berbakti berarti mereka juga membantu membangun negara ini. Nah, dengan Bakti Kominfo kebetulan kita memiliki tema dan program kerja yang sesuai. Sevisi ya Bu? Iya, jadi satu visi. Jadi terjadilah kerjasama seperti ini. Oke, Bu ini kan secara spesifik. Eagle Award tadi Ibu menyebutkan bahwa setiap tahun tema keindonesiaan itu sudah diangkat. Saya pernah melihat tahun-tahun sebelumnya tema kesehatan pernah diangkat, korupsi pernah diangkat, apapun yang terjadi di Indonesia pernah diangkat. Dan tahun ini terkait dengan aksesibilitas informasi dan juga komunikasi. Artinya ingin masyarakat Indonesia merdekasinya loh begitu, Bu, secara garis besar. Kenapa menurut Ibu ini menarik untuk diangkat dalam sebuah film dokumenter, Bu? Memang masalah komunikasi ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk bersinergi. Jadi dengan keterbatasan akses itu tentunya banyak masyarakat yang tidak beruntung, terutama di daerah yang terpencil. Nah, dengan kita mengangkat tema ini, berarti memberikan, mudah-mudahan ini bisa membantu mereka untuk lebih dipermudah untuk mengakses internet. Tentunya hal ini akan bermanfaat bagi mereka yang di bidang pendidikan misalnya, atau kesehatan. Jadi ya, hal itulah yang akan menjadi topik utama. Diharapkan bisa menginspirasi begitu ya, Bu. Baik, Bu Kion dan Pak Anang, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana ini sejauh ini? Apakah sudah berjalan kompetisinya? Dan apakah sudah terpilih? Dan kira-kira seperti apa finalis-finalis yang terpilih di Eagle Award Documentary Competition tahun ini? Dan kita akan bahas usai jadwal pengirsa ini kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Sampai jumpa lagi. Di persembahkan oleh Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal. Memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami. Bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan. Hadirkan harapan baru. Melayani mereka yang belum terlayani. Menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Hai, ini Lukas. Ada kopi baru buat lo. Yang bosen sama yang biasa. Cobain Neo Coffee Mocchino. Enaknya bikin pecah. Susunya creamy, coklatnya manggil. It's time to try Neo Coffee. Kopinya, Grogiel. Kopi kue, Neo Coffee Mocchino. I love Neo Coffee. Cobain kui. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove bergerak itu nikmat. Ada masalah. Masalah besar. Bikin mulut malah gak nyaman. Perih, pedes. Saya butuh yang ringan. Nyaman. Saya beralih ke enzim hot wash. Dengan enzim aktif. Mengembalikan fungsi air liur. Semua masalah mulut beres. Yes, yes. Jangan pilih yang lain. Saya rekomendasikan. Enzim hot wash. Ringan, halal, tidak perih di mulut. Inovasi terbaru. Pertama di Indonesia. Alplus G-Strike Premium Board. Gypsum Premium dengan Fiberman. Kuat menahan beban. Fleksibel. Tahan di udara lembab. Anti-lendur. Gypsum Fibermas. Kuat dan anti-lendur. Alplus hebat. Kini, Economic Challenges. Hadir setiap Rabu, jam 8 malam. Dipersembahkan oleh. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Dan masih membahas terkait dengan penyelenggaraan Eagle Awards Documentary Competition di tahun 2019. Kami kembali lagi ke Bukian Bu. Dalam kompetisi yang tahun ini. Ini keragaman proposal-proposal. Ide-ide cerita yang sudah masuk nih seperti apa? Boleh dijelaskan Bu. Memang setiap tahun kita sangat mengandalkan ide-ide dari proposal. Kemudian dari proposal itu, kami sesuaikan dengan TOR. Yang telah kami siapkan ya. Kita tata bersama. Nah, dari sekian banyak itu akan disaring menjadi 20. 20 yang ide terbaik. Yang sesuai dengan TOR. Yang juga dinilai mempunyai nilai-nilai ke Indonesiaan dan lain-lain. Nah, dari 20 ini akan disaring lagi menjadi 10. Melalui 10 ini, kemudian kami mengadakan interview. Melalui Skype. Untuk tahun ini kita melalui Skype. Karena teknologi ini sudah ada ya. 4.0 ya Bu ya? Jadi, anak-anak itu tidak usah didatangkan ke Jakarta. Nah, dari situ kita terpilihlah 5 film yang terbaik. Yang dinilai layak untuk dibuatkan filmnya. Digarap ya Bu ya berarti sekarang? Untuk digarap ya, betul. Oke, ini sudah 5 berarti yang terpilih Bu sampai dengan sekarang? Sudah 5 dan mereka sudah turun ke lapangan. Oke, nah ini bicara lapangan Bu. Ada 5 daerah berarti yang menjadi objek pembuatan film ini. Ini bisa dijelaskan di mana saja Bu? Daerah-daerahnya Bu? Itu ada di Makassar, di Sulawesi Selatan. Kemudian ada di NTT. Oke. Ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kemudian ada lagi di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Memang ini daerah-daerah yang secara akses internet memang susah atau seperti apa Bu? Iya, sebenarnya itu ada keterkaitan dengan Tor yang telah kita tetapkan, yang telah kita kembangkan. Oke. Bu, ini kan kalau kita lihat EADC setiap tahunnya memang mereka ini para filmmaker yang bisa dibilang pemula. Ini pembimbingannya seperti apa Bu kalau dari Eagle Institute sendiri Bu? Mulai dari pra-produksi sampai nanti pascanya Bu. Jadi sebelum mereka turun ke lapangan, kita memberikan bekal, dibekali oleh sebuah workshop. Itu akan dibimbing oleh para praktisi. Praktisi yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kapasitasnya ya? Iya, kapasitasnya. Nah, dari situ kemudian mereka akan dilengkapi dengan alat-alat produksi yang memadai. Disupply juga ya Bu ya? Disupply, yes. Kemudian didampingi oleh seorang kameramen dan juga didampingi oleh seorang supervisor. Nah, itu selama produksi itu sekian lama setelah mereka kembali untuk post-production, mereka akan didampingi juga oleh seorang editor. Oke. Ya, profesional editor. Nah, jadi tenaga-tenaga ahli yang kita pilih untuk terjun ke ini, pendampingan ini, itu banyak sekali. Dilibatkan juga dalam proses produksinya ya Bu ya? Bukan itu saja, tapi juga dia adalah alumni dari Eagle Institute. Ini juga spesial ya Bu, karena alumni pun memang ikatannya tidak dilepas begitu saja, tapi juga dilebatkan juga di setiap kompetisi setiap tahun ya Bu ya? Jadi dia bergulir terus. Baik. Saya mau ke Pak Anang. Pak, ini tadi sudah disebutkan oleh Bukion, ternyata ada lima daerah yang memang menjadi objek dari latar belakang film ini. Pak, kalau Bapak sendiri dari Bakti Kominfo kan pasti sudah terjun ke sejumlah daerah di Indonesia, termasuk ke lima daerah yang diangkat filmnya ini? Iya, tidak semuanya. Tidak semuanya. Oke, tapi masalah-masalah apa Pak yang dilihat? Kompleksitasnya seperti apa sih yang dilihat dari lima daerah ini Pak yang diangkat? Iya, memang sebenarnya kalau bicara daerah blank spot ya, hampir semua provinsi di Indonesia memiliki daerah blank spot. Bahkan di Jakarta pun kalau dilihat di Kepulauan Seribunya ya, itu masih ada daerah yang memang sinyalnya katakanlah belum layak. Nah, khusus lima dari lima daerah yang mewakili lima peserta ini, kami ketika melakukan interview, ada satu yang memang sinyalnya sudah terjangkau, dan empat sinyalnya masih katakanlah biarpet lah, masih layak untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Nah, tapi yang satu sudah dapat sinyal pun kami yakini sinyalnya sudah ada, tapi dibalik sinyal internet ini ada manfaat ya. Nah, manfaat dibalik itu apakah itu digital ekonomi ya, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan yang belum termanfaatkan secara optimal. Nah, inilah kenapa kami mendorong ya, dan ketika coaching yang lalu kami terlibat, kami menceritakan bagaimana bisa menghadirkan sinyal tersebut. Mungkin masyarakat tahu, oh tiba-tiba ada sinyal, padahal ada proses panjang ya, bahkan ketika infrastruktur jalan belum hadir, infrastruktur listrik belum hadir ya, kami mencoba jalan duluan. Ya, kami tidak mungkin menunggu itu, sehingga bahkan di daerah yang belum ada listrik itu, kami menggunakan listrik solar, solar apa, surya ya, tenaga surya. Tenaga matahari ya. Ya, untuk memastikan bahwa ini tetap berjalan ya. Bahkan sinyal yang kami siapkan pun ketika matahari ya, katakanlah, ya kalau terjadi sesuatu tidak sampai ke alat, apa, tenaga surya itu sampai 4 hari, ini sinyal masih tetap hidup gitu. Ya, insya Allah kalau seperti kejadian Jakarta lalu, itu untuk BTS kami tidak terjadilah kalau sampai listrik terputus. Oke, kalau tadi mungkin sudah menjelaskan bahwa Eagle Institute Indonesia ini sudah memberikan pembinaan secara teknis begitu. Kalau dari Bakti Kominfo sendiri, tadi kan Pak Anang juga sempat bilang, sempat cerita, sempat sharing-sharing sama pesertanya. Nah ini apa sih sebenarnya di sharing ke peserta ini Pak? Ya, intinya bahwa ketika proses tadi seperti yang jelaskan menghadirkan sinyal itu, itu kami melakukan dengan proses yang cukup panjang. Dan ketika sinyal sudah hadir, kami meminta mereka pun ya kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat untuk memastikan perlunya pendampingan. Jangan dibiarkan masyarakat begitu asik dengan internet ketika nanti internet hadir datang, justru yang muncul itu efek negatif ya. Nah, padahal banyak kebaikan efek positif yang ada di balik internet. Harus membiasakan kulturnya lagi, itu yang juga jadi fokus Kominfo ya Pak ya. Baik, kita akan bahas kemudian apa yang menjadi ekspektasi besar baik dari Eagle Institute Indonesia dan juga Bakti Kominfo dengan adanya kompetisi ini. Dan kira-kira ke depannya apakah mungkin film dokumenter ini akan diikutkan di festival internasional? Mungkin kita akan tanya dan kita akan bahas selesai jadwal pemerintah ini kemana-mana. Kami kembali, sesaat lagi. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan meluncurkan nipun. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segera redakan dengan Paramax Nyori Otot! Nyori otot, nyori seni pegelilu! Paramax Nyori Otot! Produksi Konimax Sunda World War hadir untuk memperindah dinding Anda. Sunda Bawakan saya Cappuccino sekarang. Awas, kalau nggak enak! Baru! Top Cappuccino! Aromanya so good! Baci Cokoma! Taste so delicioso! Topia apa? Top Cappuccino! Top Cappuccino! The Italian Taste of Cappuccino! Dari Wingswood! Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot In Strong. Baru, krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot In Strong. Panasnya berani adu strong. Suomi, Be part of the legend. Nyalakan duniamu, hidupkan iman jenisnya, lebih perangkan hidupmu. Sinari semangat terakhir mimpi. Hanox, nyalakan duniamu. Bicara data setiap Rabu, jam 4 sore. Dipersembahkan oleh Baik, saya mau kembali lagi ke Bukien Bu. Kalau dari pandangan Eagle Institute Indonesia sendiri, untuk yang penyelenggaraan di tahun ini, apakah kelima peserta atau lima finalis ini sudah mewakili tema yang diangkat bakti untuk Indonesia? Atau justru timbul perspektif-perspektif yang lain, Bu? Misalnya dari internet ternyata, oh ada manfaat lain ya di bidang-bidang lain mungkin. Ya, itu sangat dinamis ya. Walaupun awalnya kita memilih tema itu yang sesuai dengan Thor, tapi tidak menutup kemungkinan setelah turun ke lapangan, bisa terjadi kejutan-kejutan yang berbeda. Misalnya, contohnya bisa mendapatkan seorang subjek yang akan memberikan cerita yang lebih baik, memperkuat story dari film itu tersendiri. Jadi itu kita selalu sangat dinamis. Oke, bahkan ini kalau saya baca Thornya, Bu, ini salah satu cerita yang diangkat, ini peserta dari mengangkat cerita tentang NTT. Di sana ada tokoh ini adalah bidan, dan dia sangat kesulitan untuk mendapatkan sinyal, sehingga memang akses kesehatan itu ternyata sangat penting. Karena memang dia sangat tergantung sekali terhadap sinyal itu, bahkan harus sampai ke gunung atau harus panjat pohon. Itu, Bu, realitas yang ditemukan ya, Bu, ternyata ya? Ya, itu betul. Jadi, finalis para peserta ini juga, mereka melihat situasi di desa mereka, ada kesulitan seperti apa, dan apa yang butuh diangkat untuk diketahui oleh masyarakat luas. Jadi, bidan ini adalah salah satu contoh yang mereka anggap, ini sangat penting untuk kesehatan. Jadi, dengan akses yang lebih baik, tentunya akan lebih banyak menolong kematian ibu, atau kelahiran bayi, dan lain-lain. Karena keterlambatan alat medis itu, informasi itu sangat penting, itu selalu melalui informasi, jalur internet. Nah, jadi, ya anak ini yang memang sangat unik, gitu loh. Jadi, seorang bidan harus naik ke gunung, naik ke pohon, memancat pohon, untuk mencari sinyal. Itu sangat, menurut saya itu sangat luar biasa. Artinya ada korelasi, ya? Sangat original dan sangat menyentuh, gitu. Ada cerita seperti itu. Artinya berhubungan sekali, Bu, rat antara konektivitas dengan kesehatan itu juga punya kaitan. Dan bukan itu saja, mungkin di pendidikan. Dan semua, semua inilah, semua stakeholder itu, internet itu sudah sesuatu yang tidak bisa, itu. Menggait dengan segala bidang kehidupan, segala sektor. Saya mau ke Pak Anang, Pak. Setelah EADC ini mungkin berakhir, apa kemudian langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Bakti Kominfo? Katanya, mau juga melakukan sosial, nih. Ada kegiatan sosial dilakukan di lima daerah tersebut. Ini bisa diciptakan, Pak. Ya, yang pasti kami masih punya PR, ya? Untuk menyelesaikan hingga 2020. Nah, tentunya, buat nanti, katakanlah lima peserta tersebut, tentunya mereka sudah berhasil mengangkat story, ya? Berangkat dari daerah masing-masing ini. Tentunya, ketika mereka, katakanlah, mempunyai persoalan dan membutuhkan sebuah solusi, kami segera hadir. Apa menyelesaikan semua persoalan dengan solusi yang kami miliki. Nah, tentunya, saya pikir lima ini akan menjadi percontohan untuk daerah lainnya. Oke. Ya, masih ada 4.000 desa lagi, nih. Yang mungkin nasibnya bisa jadi seperti lima daerah ini, bahkan bisa lebih parah di lima daerah ini. Nah, inilah yang menjadi tujuan kami, ya? Kenapa akhirnya kami bekerja sama dengan Eagle Institute Indonesia ini, ya? Untuk mengangkat sebuah story yang bisa menjadi inspirasi, khususnya buat daerah-daerah lain yang, yang katakanlah sekarang belum kebagian, atau belum mendapatkan sinyal internet ini. Oke. Kalau diizinkan, nih, oleh pihak Eagle Institute Indonesia, kira-kira filmnya mau digunakan untuk apa, sih? Oh, yang pasti ini untuk sosialisasi. Oke. Bahwa kita nggak bisa pakai contoh dari negara lain. Tentunya kita pakai contoh dari contoh desa atau kecamatan lain di Indonesia, yang dulu sama sekali ada persoalan sinyal, tapi sekarang bisa berangkat dari, katakanlah, keterpurukannya ketika belum ada sinyal. Tadi contoh bidan, ya? Nanti ada contoh pendidikan juga. Nah, kebenarnya minggu lalu, bulan lalu saya dari sebuah desa, di kecamatan kerahian di Nunulukan, bahkan dari Jakarta harus tiga kali ganti pesawat, mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dari native. Bisa dibayangkan, mereka benar-benar mendengarkan bagaimana seharusnya berbicara bahasa Inggris secara... Dengan baik. Dengan baik, ya. Nah, inilah yang kami harapkan manfaat dari kerjasama dengan Eagle Institute Indonesia. Oke. Bu, untuk menutup perbincangan kita, ini kapan kira-kira award-nya akan diselenggarakan? Premiernya akan diselenggarakan tanggal 20 November. 20 November ini? Oke. Kemudian filmnya nanti akan ada jadwal untuk penayangan di Metro TV. Wah, ini yang kita saksikan bersama-sama nantinya. Dan diharapkan ini film ini bisa memberikan touch, bisa memberikan insight untuk masyarakat yang menyaksikannya, Bu. Harapannya, Bu, singkat saja kalau dari Eagle Institute Indonesia untuk penyelenggaraan tahun ini apa, Bu? Harapannya, ya, memberikan manfaat, memberikan sosialisasi untuk para masyarakat Indonesia. Baik. Terima kasih, Bu Kiyunmo dan juga Pak Anang Latif sudah bergabung bersama kami. Kita doakan semoga film-film dokumenter yang dihasilkan di EADC tahun 2019 ini benar-benar bisa memberikan impact yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan, Bu, bisa demikianlah perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia Plus kali ini. Namun, jangan kemana-mana, rekan-rekan saya akan kembali hadir dalam Selamat Pagi Indonesia.